Lewat sedikit tengah malam, Lin Lin bangun. Sinko, sekarang kau tidurlah, biar aku yang berjaga, mendengar suara adiknya, Sian Eng juga bangun, mengulek dan menguap. Biarlah aku yang berjaga, katanya. Kalian tidurlah, aku tidak mengantuk, kata busin yang kasihan melihat dua orang adiknya. Ia mengalah dan ingin berjaga semalam suntuk, membiarkan kedua adik perempuannya itu tidur melepaskan lelah. Ah, mana bisa, Sinko? Kau pun manusia dari darah daging saja, mana tidak lelah dan ngantuk? Biarlah aku dan Cici Sian Eng berjaga, kata Lin Lin sambil menambah ranting kering pada api unggun sehingga keadaan menjadi hangat. Biarlah kita bercakap-cakap dulu, aku tadi merenungkan hasil kepergian kita ke kota Raja. Bagaimana kalau kita tidak dapat menemukan saudara tua kita di sana? Sinko, jangan khawatirkan hal yang belum kita hadapi. Tentu dia berada di sana. Andai kata tidak ada di sana pun, kurasa mencari seorang bernama Kam Bu Song, putra dari mendiang ayah Kam Go Answe, seorang pelajar yang datang dari Ting Chan di kaki gunung Cien Lin San, tidak akan sukar. Tentu ada yang mengenalnya di kota Raja. Nah, tenang dan tidurlah Sinko. Bu Sinko tersenyum. Adiknya yang sulung ini memang besar hati dan kalau mendengarkan bicaranya memang ia tidak perlu gelisah. Seorang gagah tidak menakuti hal yang belum dihadapi, bahkan hal yang sudah dihadapi sekalipun tidak boleh mendatangkan rasa takut, harus dihadapi dengan tenang dan waspada, demikian pesan ayahnya dahulu. Lin Lin, kau benar. Biar ku coba tidur agar besok kuat ku pakai jalan jauh, busin lalu merebahkan tubuhnya, miring menghadapi api unggun. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya mencelat ke atas, juga dua orang gadis itu meloncat berdiri. Mereka berdiri dan saling pandang, penuh rasa kejut dan seram. Suara melengking tinggi itu masih terdengar mengiyang-nyang ke telinga mereka. Lengking tinggi menusuk telinga, suara suling. Lalu disusul suara pekek ketakutan, atau mungkin pekek kesakitan. Betapapun juga, pekek ini susul menyusul dan amat mengerikan. Akhirnya tiga orang itu tidak dapat menahan lagi, telinga serasa pecah oleh lengking itu. Dengan kedua tangan menutupi telinga, busin memberi isyarat kepada adik-adiknya. Mereka lalu duduk bersila, menutupkan kedua telapak tangan ke telinga, meramkan matu dan bersemedi, mengerahkan lewekang untuk menjaga isi dada yang terguncang hebat oleh suara itu. Dapat dibayangkan hebatnya suara itu karena biarpun mereka sudah menutupi telinga dan mengerahkan lewekang masih saja suara itu menyerbu masuk ke dalam telinga dan tubuh mereka gemetaran. Akan tetapi berkapuwekang mereka, tiga orang muda itu dapat mempertahankan diri dan tidak terluka dalam. Hanya sepuluh menit kurang lebih suara itu melengking-lengking, lalu sunyi, sunyi seperti kuburan. Mereka menurunkan kedua tangan. Berdiri ketika saling pandang. Sinar mati mereka saling mufakat bahwa yang bersuara tadi tentulah suling emas, karena mereka masih ingat akan suara suling yang pernah menusuk telinga mereka ketika mereka terancam oleh Hitgan Kai Ong. Akan tetapi suara suling kali ini amatlah mengerikan. Sampai pagi tiga orang muda itu tak dapat tidur lagi. Malah mereka duduk bersila mengumpulkan tenaga, siap sedia menanti datangnya bahaya dan mengambil keputusan untuk mempertahankan diri mati-matian biarpun akan datang serangan orang sakti sekalipun. Akan tetapi tidak terjadi sesuatu dan kesunyian yang mencekam itu segera dipecahkan oleh kicau burung dan kokok ayam hutan. Mari kita segera pergi dari sini, kata Busin. Kedua orang adiknya dapat menangkap pandang mati dan suara hati yang tersembunyi dalam ucapan ini, seakan-akan berkata, untung tidak terjadi apa-apa pada kita, lebih cepat pergi dari sini lebih baik. Biasanya dalam perjalanan yang lalu, sebelum pergi tentu mereka bertiga akan mencari metu air atau sungai untuk mencuci muka atau mandi, terutama lin-lin yang suka sekali bermain di air. Akan tetapi kali ini ketiganya agaknya lupa untuk cuci muka dan tergesa-gesa pergi dari situ. Ha, Sien Kho, lihat mereka itu. Ketiganya memandang. Dari jauh tampak enam orang pemburu itu masih rebah, ada yang meringkuk, ada yang telentang atau telungkuk, sedangkan api unggun sudah lama padam. Malah samat pemburu-pemburu itu, mengapa belum juga bangun kata Sien Eng. Mari kita lihat, agak aneh sikap mereka, kata Busin. Ketiganya berlari mendekat dan tak lama kemudian mereka bertiga berdiri dengan muka pucat dan bengong. Kiranya enam orang itu sudah tak berfernyawa lagi dan kepala mereka, tepat diubun-ubun, semua telah bolong sehingga tampak otaknya. Tahulah mereka bertiga sekarang bahwa yang menjerit-jerit malam tadi adalah mereka ini, jerit ketakutan dan kengerian. Ah Sien Eng menutupi mukanya, perutnya tiba-tiba terasa muar dan ingin muntah. Lin-lin cepat merangkulnya. Tenang, Cici, akan tetapi dia sendiri gemetar dan kaki tangannya menjadi dingin. Mari kita pergi, ajak Busin, juga pemuda ini suaranya gemetar. Nanti dulu Sinku. Tak mungkin kita meninggalkan begitu saja enam mayat ini. Mereka tentu akan dirobek-robek binatang buas. Habis kau mau apa? Kita kubur dulu mereka. Lupakah kepada pesan ayah bahwa melihat orang kesusahan harus menolong, terhadap orang tua harus menghormat, terhadap anak-anak harus melindungi, dan melihat mayat tak terus harus menguburnya? Seketika wajah Busin menjadi merah. Terima kasih, Limoy. Hampir saja aku lupakan pesan ayah karena ngeri dan seram. Mari. Sekarang Sian Eng telah dapat menguatkan hatinya dan tiga orang muda ini lalu menggunakan pedang mereka untuk menggali lubang yang cukup besar untuk mengubur enam orang itu. Karena Lin Lin dan Sian Eng merasa enggan mengangkat mayat-mayat lelaki itu, Busin yang turun tangan dan mengangkat mayat-mayat itu seorang demi seorang, dimasukkan ke dalam kuburan secara bertumpuk, lalu mereka bertiga mengurut lubang itu dengan tanah. Hari telah siang ketika mereka selesai melakukan tugas ini dan cepat-cepat mereka meninggalkan tempat hutan besar itu, menuju ke arah munculnya matahari. Lega hati mereka bahwa mereka tidak menemui gengguan di jalan sampai mereka keluar dari hutan dan melalui dusun-dusun. Rumah makan itu masih sunyi. Agaknya hari masih terlampau pagi untuk makan. Busin dan dua orang adiknya sudah hamat lapar. Maklum, semalam berjalan terus di bawah sinar bulan. Asap berbau sedap yang melayang keluar dari dalam dapur rumah makan menyerang hidung, membuat mereka tak dapat menahan lapar lagi. Hanya ada dua meja yang dihadapi tamu. Kebetulan agaknya, dua meja itu adalah meja di ujung kiri dan meja di ujung kanan. Yang sebuah dihadapi seorang laki-laki berjenggot panjang, empat puluhan tahun usianya, duduk bersunyi sendiri. Meja kedua dihadapi dua orang, agaknya suami-isteri, kurang lebih tiga puluhan tahun. Sikap kedua orang ini gagah, baik si suami maupun si istri. Mereka duduk berhadapan, makan bubur panas-panas dengan sumpit, cepat sekali seakan-akan mereka tergesa-gesa. Di punggung mereka tergantung gagang dua buah senjata. Tadinya busin dan adik-adiknya mengira bahwa mereka itu masing-masing membawa siang kiam, pedang pasangan, akan tetapi mereka terheran melihat bahwa dua buah senjata itu tidaklah sama. Sebuah pedang dan sebilah golok. Busin dan dua orang adiknya belum sempat memilih tempat, karena pada saat mereka memasuki ruangan depan rumah makan itu, tiba-tiba terdengar bentakan keras. Pencuri-pencuri bangsa haohon hendak sembunyi kemana kalian muncullah empat orang laki-laki yang nampak gesit-gesit dan kuat, berlompatan ke dalam dan mereka segera mengurung suami istri itu. Seorang mencabut pedang, seorang lain mengeluarkan sepasang siang kek, tombak pendek sepasang, orang ketiga mengeluarkan sebuah cambuk baja yang ujungnya seperti jangkar kecil, sedangkan orang keempat yang agaknya pemimpin rombongan ini, juga yang tadi membentak, memasang kuda-kuda dengan tangan kosong. Lebih baik kalian menyerahkan kembali benda itu kepada kami, mungkin kami akan dapat mengampuni nyawa kalian, kata pula yang bertangan kosong. Suami istri itu saling lirik. Ketika si suami menurunkan mangkoknya, istrinya mencela, makan dulu sampai habis, baru layani anjing-anjing ini. Mengapa tergesa-gesa keduanya lalu makan terus dengan tenangnya, menghabiskan bubur di dalam mangkok? Bu Sim dan adik-adiknya amat kagum menyaksikan sikap dua orang ini. Amat tenang dan amat gagah. Namun mereka bertiga tak dapat bersimpati kepada sepasang suami istri ini karena bukankah tadi rombongan itu mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang-orang H.O.U. Hon? Berarti orang yang sekampung dengan busin bertiga, akan tetapi siapa tahu mereka itu adalah pembantu-pembantu dari kerajaan H.O.U. Hon yang memusuhi mendiang ayah mereka. Keluarga Kam terkenal sebagai keluarga yang tidak mau tunduk kepada kerajaan H.O.U. Hon, bahkan dianggap setengah pelarian. Suami istri itu sudah selesai makan. Tiba-tiba mereka bergerak dan dua pasang sumpit di tangan meluncur bagaikan anak panah. Empat batang sumpit itu menyerang empat orang yang mengurung mereka. Namun para pengurungnya juga bukan orang sembarangan. Dengan mudah mereka mengelak, dan sumpit-sumpit itu menancap sampai separohnya lebih pada dinding. Bagus pujian ini keluar dari mulut laki-laki jenggot panjang yang sejak tadi masih duduk di sudut, menghadapi meja dan tenang-tenang saja sambil makan daging goreng dan nonton adegan di depannya itu. Matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, agaknya ia gembira sekali dapat makan sambil menikmati tontonan gratis ini. Melihat betapa sambitan mereka dengan sumpit-sumpit itu tidak mengenai sasaran, suami istri itu melempar mangkok kosong ke lantai sambil meloncat, dan begitu kedua tangan mereka bergerak, kedua tangan mereka sudah mencabut senjata dan kini tangan kiri memegang pedang sedangkan tangan kanan memegang golok. Mereka membuat gerakan memutar dan sudah berdiri saling membelakangi, siap dengan senjata di tangan. Cerdik mereka, pikir busin yang menonton di dekat pintu. Suami istri itu berdiri berhadapan tunggung, dengan kedudukan demikian mereka dapat mencegah serangan gelap dari belakang. Pertandingan dimulai tanpa kata-kata. Empat orang itu segera menyerbu, yang bersenjata pedang dan si pemegang siangkek mengeroyok si suami, sedangkan wanita itu dikeroyok oleh si pemegang cambuk dan yang bertangan kosong. Para pelayan rumah makan itu lari berserabutan keluar sambil berteriak-teriak ketakutan. Busin dan adik-adiknya menjadi kagum setelah pertempuran itu berlangsung seru. Kepandaian empat orang itu cukup tinggi, apalagi yang bertangan kosong, akan tetapi gerakan mereka biasa. Sebaliknya, suami istri itulah yang mendatangkan kagum. Si suami bergerak dengan tenang, namun kedudukannya kokoh kuat seperti batu karang. Sebaliknya, istrinya lincah bukan main, berloncatan ke sana kemari seakan-akan seekor burung walet yang gesit, mendesak kedua orang lawannya. Pertempuran itu makin lama makin hebat dan taulah Busin bertiga bahwa kepandaian mereka itu rata-rata lebih tinggi daripada tingkat kepandaian sendiri. Diam-diam ia merasa khawatir sekali dengan warisan ayahnya yang ia miliki, juga kedua orang adiknya, bagaimana mereka bertiga akan dapat merantau di dunia Kang Ou dan lebih-lebih lagi, bagaimana mereka akan mampu mencari dan membalas sakit hati orang tua mereka? Makin dekat dengan kota raja, agaknya makin banyak terdapat orang-orang yang kepandaian silatnya amat tinggi. Tiba-tiba nyonya muda itu mengeluarkan jeretannya ring, tubuhnya melayang ke atas dan goloknya menyambar lawannya yang paling tangguh, yaitu laki-laki yang bertangan kosong. Pada saat itu camruk dari lawannya kedua telah melayang dan melecut, dengan gerakan cepat sekali meluncurlah jangkar kecil runcing itu ke arah leharnya. Roboh dia Lin-Lin berseru perlahan. Sejak tadi perhatian Lin-Lin terpusat pada wanita ini, ia amat kagum karena maklum bahwa dalam ilmu silat, wanita itu jauh melampauinya, baik dalam permainan senjata maupun ilmu meringankan tubuh. Akan tetapi karena ia tidak tahu apa persoalannya maka terjadi pertempuran itu, hatinya tidak berpihak kemana-mana. Betapapun juga, melihat ujung camruk yang seperti jangkar kecil itu menyambar leher, ia berseru dengan hati tegang. Namun wanita yang masih meloncat di udara itu tiba-tiba menggerakkan pinggulnya dan, seperti seekor ular hidup, sabuknya yang panjang itu melayang ke belakang dan ujungnya tepat sekali melibat ujung cambuk. Terjadi saling melibat dan tarik-menarik sehingga jalannya pertempuran di pihak wanita itu agak kaku. Mendadak laki-laki berjenggot pendek yang duduk di sudut itu tertawa dan tahu-tahu tubuhnya sudah mencelat ke dalam gelanggang pertempuran. Busin dan dua orang adiknya kaget sekali, tidak mengira bahwa laki-laki penonton yang aneh itu dapat bergerak secepat itu. Tahu-tahu laki-laki ini sudah mengulur tangannya membetot ujung sabuk dan cambuk yang saling melibat sambil berkata, tidak ramai kalau begini. Hebat orang ini. Sekali renggut saja, libatan dua macam senjata itu terlepas. Kelihatan tangan kirinya tadi bergerak cepat ke arah tubuh laki-laki yang dikeroyok dari belakang. Kemudian setelah cambuk dan sabuk terlepas, sambil tertawa terkekeh-kekeh laki-laki berjenggot ini sudah meloncat keluar dari tempat itu. Suami istri yang menghadapi pengeroyokan berat itu agaknya tidak begitu memperhatikan ikut campurnya laki-laki berjenggot, akan tetapi Busin yang sejak tadi memandang tajam, dapat melihat betapa tangan laki-laki berjenggot itu memegang sesuatu ketika tadi bergerak di belakang laki-laki yang dikeroyok. Mari, ikuti diak katanya perlahan memberi isyarat kepada Sian Eng dan Lin-Lin ketiganya cepat meloncat keluar pula dan menyusup di antara banyak orang yang berkumpul dan menonton di luar rumah makan. Sinko, buat apa kita campuri urusan mereka Lin-Lin mencela, akan tetapi melihat Busin dan Sian Eng sudah melompat keluar, terpaksa ia pun mengikuti mereka. Mereka membayangi si jenggot panjang itu dari jauh dan karena yang dibayangi hanya berjalan seenaknya, maka mudahlah bagi mereka untuk mengikuti terus. Akan tetapi setelah keluar dari desa itu, si jenggot panjang lalu lari dengan gerakan cepat. Busin yang ingin sekali tahu siapa orang itu dan apa yang dicurinya tadi dari sepasang suami istri dari H.O. Wuhan, mengajak adik-adiknya mengikuti terus. Menjelang sore mereka memasuki kota Ansui dan setelah masuk kota laki-laki itu kembali berjalan biasa. Kota Ansui cukup besar dan karena kota ini sudah termasuk wilayah kerajaan Sang, apalagi letaknya tidak jauh dari kota raja, maka keadaannya ramai dan di situ banyak terdapat rumah-rumah kuno dan besar milik orang-orang bangsawan. Orang berjenggot panjang itu akhirnya memasuki sebuah rumah besar yang di bagian depannya ditulis dengan huruf besar, gedung pangeran suma. Tentu saja kakak beradik itu tidak berani masuk terus. Kita bermalam di kota ini, kata Busin dan pergilah mereka mencari rumah penginapan. Malam nanti kita menyelidik. Setelah berada di kamar penginapan, Lin-lin kembali mencela, Sien Ko, kepergian kita bukankah untuk mencari kakak Busong dan mencari musuh besar kita? Apa perlunya kita mencampuri urusan si jenggot tadi? Kau lihat sendiri, tadi dia mencuri sesuatu dari suami istri dari H.O.U Hon itu, jawab kakaknya. Peduli apa kalau dia mau mencuri apapun juga? Apa sangkut pautnya dengan kita, Koko? Biarpun aku kagum kepada suami istri yang gagah itu, akan tetapi kita tidak mengenalnya dan tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tadi bertempur, tidak mengenal pula siapa lawan-lawannya. Busin menghela nafas. Kau benar, Lin-Moy? Akan tetapi ada satu hal yang membuat aku tertarik dan terpaksa berpihak kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang dari wilayah H.O.U Hon, seperti juga kita. Siapa tahu kalau-kalau benda yang dicuri si jenggot tadi amat penting bagi kerajaan H.O.U Hon? Berkerut kening Lin-lin Sien Ko, kau berpihak kepada kerajaan H.O.U Hon? Tak ingat bahwa ayah telah melarikan diri dari kerajaan itu karena kelaliman rajanya? Busin tersenyum. Waktu itu belum menjadi kerajaan, adikku. Ayah seorang setia dan tidak suka akan pemerontakan. Akan tetapi sekarang telah menjadi wilayah H.O.U Hon, aku tidak membela apa-apa, akan tetapi sedikitnya tentu berpihak kepada wilayah sendiri, bukan? Adik Lin, kalau takut, malam ini tidak usah ikut, tinggal saja di kamar, biar aku dan Sien Ko sendiri yang pergi menyelidik, kata Sien Eng yang tidak senang melihat kerajaan Lin-lin-lin-lin tidak marah, malah tertawa. Cici, kalau ada apa-apa terjadi kepadamu, siapa yang akan menolong kalau aku tidak ikut? Tentu saja aku ikut. Kalau begitu tak perlu banyak kerajaan. Kita mengasuh dulu sore ini, siapa tahu malam nanti kita harus menggunakan banyak tenaga, kata Bu Sien. Aku akan pesan makanan di luar rumah penginapan. Tak lama Bu Sien keluar. Ketika masuk lagi wajahnya berubah. Mereka juga sudah berada di kota ini. Siapa? Tanya Lin-lin siapa lagi? Suami istri itu. Mendengar ini, Lin-lin tertarik dan mereka menjadi tegang. Apakah sepasang suami istri itu sudah tahu kemana perginya orang berjenggot tadi? Apakah mereka sudah tahu bahwa orang itu mengambil sesuatu dari mereka? Hebat, cepat benar mereka dapat mengejar ke sini. Agaknya mereka menang dalam pertempuran tadi, kata Lin-lin apakah mereka sudah tahu tempat si jenggot itu? Kurasa mereka tentu tahu. Mereka itu bukan orang biasa, melainkan orang-orang cenggau yang ulung. Akan ramai malam nanti, kita menjadi penonton saja sambil menambah pengalaman, kata Bu Sien, dan mereka bertiga lalu pergi ke dalam kamar mengasuh. Penghuni rumah gedung itu adalah keluarga Pangeran Sumakong. Pangeran Sumakong ini adalah Pangeran Kerajaan Song yang masih merupakan keluarga dekat dengan Kaisar. Akan tetapi karena ia pernah melakukan korup besar-besaran dan ketahuan Kaisar, ia lalu diberhentikan dari jabatannya. Akan tetapi mengingat bahwa ia masih keluarga, Kaisar tidak menjatuhkan hukuman, hanya membebaskan dari tugas. Pangeran Sumakong lalu mengundurkan diri dari Kota Raja, tinggal di Kota Ansui, hidup sebagai bangsawan pensiunan yang kaya, memiliki gedung besar dan sawahnya di luar Kota Ansui amat luas. Tentu saja diam-diam Pangeran Sumakong menaruh dendam kepada Kerajaan Sang, akan tetapi karena ia sudah tua dan merasa tidak berdaya, ia menghibur diri dengan pelbagai kesenangan, tidak mau mempedulikan lagi tentang urusan Kerajaan. Namun tidak demikian dengan puterannya yang bernama Sumamboan. Puterannya ini bukanlah seorang lemah. Diam-diam dia mempelajari ilmu silat dari orang saktinya itu bukan lain adalah si Raja Pengemisit Gankai Ong. Malah diam-diam Sumamboan menghimpun kekuatan, bersekutu dengan Kerajaan Wuyue di Selatan. Karena It Gankai Ong sendiri adalah seorang tokoh Selatan yang membantu Kerajaan Wuyue, maka dengan mudah Sumamboan mendapatkan pengaruh di Kerajaan itu dan diam-diam mengadakan persekutuan untuk bersama-sama mencari kesempatan baik dan kalau tiba waktunya menggulingkan pemerintahan Kerajaan Sang. Sumamboan sudah berusia tiga puluhan tahun lebih, belum menikah, namun terhadap wanita ia terkenal jahat dan matuk keranjang. Selirnya banyak, di dalam gedung itu saja ada tujuh orang, belum terhitung selir yang di luar gedung. Banyaknya selir itu masih tidak mengurangi kenakalannya untuk mengganggu setiap orang wanita cantik yang menarik hatinya, tidak peduli wanita itu masih gadis, janda maupun masih menjadi istri orang lain. Dia beruang, ilmu silatnya tinggi, maka tiada orang berani menentangnya. Diansui ia terkenal sebagai jagoan, bahkan namanya terkenal sampai di Kota Raja. Di dunia Kangowia juga seorang yang cukup dikenal pula dengan julukannya yang amat takabur, Lui Kong Sian, Dewa Geledek. Sumamboan hanya mempunyai seorang saudara kandung, yaitu adik perempuannya yang bernama Sumaceng, berusia 27 tahun. Sumaceng sudah lama menikah dengan seorang pangeran dan kini tinggal di Kota Raja. Para pelayan di dalam gedung itu maklum betapa jauh beda nyawa tak Sumaceng yang sudah pindah ikut suaminya di Kota Raja itu dengan Sumamboan. Sumaceng seorang wanita yang halus tutur sapanya, lemah lembut dan baik budi pekertinya, ramah dan suka menolong terhadap para pelayan. Sebaliknya, semua pelayan kuncup hatinya dan tunduk ketakutan bila berhadapan dengan Sumamboan. Malam hari itu, di ruangan sebelah dalam dari gedung keluarga Sumam terdengar suara ketawa gembira. Beberapa orang pelayan wanita yang muda dan cantik sibuk melayani tiga orang yang sedang makan minum menghadapi meja besar. Mereka ini bukan lain adalah Sumamboan sendiri, Itgan Kai Ong yang menjadi gurunya, dan seorang laki-laki berjenggot panjang yang pagi tadi dibayangi oleh Busin bertiga. Ciyok Tuako, kali ini benar-benar kau telah berjasa besar. Biarlah ku beri selamat dengan secawan arak terdengar Sumamboan berkata sambil tertawa dan mengangkat cawan araknya. Si jenggot panjang yang bernama Ciyokam itu tertawa merendah, mengangkat cawan araknya sambil berkata, Kongcu, suan muda, terlalu memuji. Hanya secara kebetulan saja saya mendapatkan surat itu, bukan sekali-kali karena jasa saya, melainkan mengandalkan rezeki semata metu dan kemurahan hati Ong Ya yang telah menurunkan beberapa ilmu pukulan kepada saya. Karena itu, penghormatan saya kembalikan kepada Kong Cu dan terutama kepada Ong Ya si jenggot panjang menggerakkan cawan ke arah Itgan Kai Ong sambil membungku. Hahaha hoho, Ciyokam patut menjadi pembantu kita. Surat yang dirampasnya amat penting dan agaknya kau akan dapat mempergunakannya dengan baik muridku. Untuk keuntungan ini mari kita minum sepuasnya. Mereka menenggak habis isi cawan dan cepat-cepat seorang pelayan wanita yang cantik, yaitu seorang di antara para selir sumabuan yang amat dipercayanya sehingga diperkenankan menghadiri pertemuan ini, mengangkat guci dan mengisi cawan-cawan kosong itu. Jangan khawatir, suhu. Surat yang menyatakan hubungan persekutuan antara kerajaan H.O.U. Hon dan Nan Chao ini tentu akan Teo Chu, murid, bawa ke kota raja. Tentu kaisar akan girang dan berterima kasih sekali kepada Teo Chu dan saat yang baik itu akan Teo Chu pergunakan untuk mencari kedudukan. Biarkan H.O. Hon dan Nan Chao ribut dengan sang, biarkan anjing-anjing berebut tulang, kelak kita tinggal memukul mereka. Bukankah begitu, suhu? Haha, kau lebih tahu akan hal itu. Aku orang tua mana mucus memikirkan tentang negara. Kalau ada lawan yang tak sanggup kau hadapi, nah, serahkan kepadaku. Itulah bagianku. Hahaha, siapakah orangnya di dunia ini yang dapat melawan suhu? Agaknya orang itu harus dilahirkan lebih dulu. Bukankah begitu, cilok tuaku? Betul-betul, kepandayan ongnya seperti malaikat langit, mengandalkan bantuan ongnya, tidak ada cita-cita yang takkan dapat tercapai, jawab si jenggot panjang bernama Cilokam. Sementara itu, tiga bayangan berkelebat cepat sekali di atas genteng rumah besar itu. Mereka ini bukan lain adalah busin, Sian Eng dan Lin Lin sambil mengerahkan ginkang, dengan hati-hati sekali mereka berlomcatan di atas genteng. Di ruangan tengah mereka mendengar suara orang bercakap-cakap sambil tertawa. Lin Mui, kau menjaga di sini, aku dan cicimu mengintai, kata busin. Kakak beradik itu lalu menggunakan gerak tipu In Leong Hoan Sin, naga awan membalikan tubuh, tanpa mengeluarkan suara keduanya sudah berjungkir balik dengan kedua kaki tergantung pada ujung tembok genteng, tubuh bergantung kepala di bawah seperti dua ekor kelelawar. Lin Lin berjongkok di atas genteng, memandang kagum kepada dua orang kakaknya itu. Ada pun busin dan Sian Eng dalam keadaan bergantung membalik itu melihat bayangan orang dari jendela, bayangan tiga orang laki-laki yang duduk sambil minum arak dan tertawa-tawa. Hahaha, tikus-tikus kecil macam itu perlu apa diributkan. Kalau tidak ingat akan sepotong uang pelak, sudah lama mereka menjadi bangkai. Suara ini membuat busin dan Sian Eng kaget setengah mati. Kiranya itu adalah suara It Gan Kai Ong. Dan mereka malah datang ke tempat itu, benar-benar seperti ular mendekati penggebuk. Suhu dan Cilok Tuako, duduklah dan lanjutkan minum arak. Hidungku mencium bau harum wanita, tak boleh dilewatkan begitu saja. Suhu, bolehkah? Hohoh, kalau kau melihat dua orang gadis itu tentu akan membanjir air liurmu. Aku sudah tua, tidak butuh hal itu lagi. Pergilah. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam yang jangkung melompat keluar dari ruangan itu, melesat ke arah pintu. Akan tetapi sia-sia, busin dan Sian Eng sudah melompat sambil memutar tubuh ke atas genteng lagi. Bukan main heran dan khawatirnya ketika mereka tidak melihat adanya lin-lin yang tadi berjongkok di atas genteng. Kemana adik mereka itu? Namun mereka tidak sempat memingungkan kemana perginya lin-lin karena pada saat itu, bayangan laki-laki jangkung yang keluar dari ruangan tadi sudah melesat naik ke atas genteng dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki muda yang berpakaian osolek, bertubuh jangkung dan berhidung panjang. Muka yang tampan, namun membayangkan kekejaman. Laki-laki ini tersenyum mengejek melihat busin dan Sian Eng mencabut pedang. Akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar ketika ia memandang wajah Sian Eng dan senyumannya melebar. Melihat wajah temanmu, nyawamu kuampuni. Lekas pergi dari sini dan tinggalkan temanmu ini untuk menemaniku semalam ini, kata laki-laki jangkung yang bukan lain adalah sumabuan itu kepada busin. Dapat dibayangkan betapa marahnya busin dan Sian Eng mendengar kata-kata yang amat menghina ini. Akan tetapi karena berada di atas rumah orang dan mereka merasa telah melanggar aturan, maka ia mempertahankan kesabarannya dan berkata, Harap kau suka menahan mulutmu yang lancang. Lebih baik lepaskan adik perempuanku dan kami akan pergi dari tempat ini. Kami bukan maling, hanya tadi kami mengikuti seorang laki-laki berjenggot panjang yang telah merampas barang orang. Nah, kalau kau tuan rumah, maafkan kami dan kembalikan adikku. Mendengar disebutnya laki-laki berjenggot merampas barang, seketika lenyaplah sikap main-main sumabuan. Ia tidak peduli lagi akan ucapan tentang adik kedua orang ini. Bagus, kalian matematu sekaligus ia menerjang maju dengan serangan yang dahsyat sekali. Busin dan Sian Eng cepat mengelak sambil melompat mundur dan memutar pedang, akan tetapi pada saat itu dari jendela yang terbuka menyambar angin pukulan yang hebat, yang sekaligus mendorong mereka roboh di atas genteng. Terdengar suara It Gan Kai Ong tertawa bergelak. Kiranya kakek inilah yang mendorongkan tangannya mengirim pukulan jarak jauh dari jendela ke atas genteng. Melihat betapa dua orang muda gemblengan seperti Busin dan Sian Eng dapat roboh dengan sekali terkena dorongan angin pukulan, dapat dibayangkan betapa saktinya reja pengemis itu. Busin dan Sian Eng kaget bukan main. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh mereka terlempar ke bawah genteng, dan biarpun mereka dapat mempergunakan ginkang untuk mengatur keseimbangan badan dan mencegah terbanting, namun sedikitnya mereka tentu akan luka-luka kalau saja tidak ada dua orang yang menyambar tubuh mereka. Ketika mereka memandang, kiranya yang menolong mereka itu adalah suami istri yang dikeroyok di rumah makan pagi tadi. Adikku masih di atas, Sian Eng berkata. S.S.S.T.T.T. Wanita yang tadi menyambar tubuhnya menarik tangan Busin dan Sian Eng berlindung dalam gelap. Mereka memandang ke atas dan apa yang tampak di atas membuat Busin dan Sian Eng seketika pucat, hati mereka berdebar penuh kengerian. Apa yang tampak oleh mereka? Bukan hanya sumabuan yang kini berdiri di atas genteng, melainkan ada bayangan kedua, bayangan makhluk yang mengerikan sekali, bukan manusia bukan binatang melainkan tengkorak memakai pakaian hitam. Muka tengkorak putih dengan sepasang lubang matuh hitam besar dan gigi berjajar kacau itu benar-benar amat menyeramkan tertimpa sinar lampu yang menyinar dari pinggir gedung, dari atas diterangi bintang-bintang di langit. Agaknya sumabuan juga kaget melihat makhluk ini. Terdengar ia berseru keras, suhu. Hek Giamlo di sini. Akan tetapi tiba-tiba ia terjengkang di atas genteng dan bayangan muka tengkorak itu berkelebat lenyap dari situ. Sebuah bayangan lain yang gerakannya seperti setan menyambar dari bawah, disusul bentakan hitgan kai ong. Hek Giamlo mayat busuk, jangan lari kau. Sumabuan tidak terluka hebat. Dia merangkak bangun dan berdiri lagi di atas genteng, merabah bajunya dan dengan suara marah ia berseru. Celaka. Hek Giamlo keparat, surat itu diambilnya. Bagaimana, Kongcu? Apalah yang terjadi kini bayangan si jenggot panjang yang naik ke atas genteng. Celaka, kita tertipu kata sumabuan. Tadinya dua orang bocah itu menuduh kita menangkap adiknya. Ketika mereka dijatuhkan suhu, eh, tahu-tahu muncul Hek Giamlo. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku didorong roboh. Ketika suhu muncul ia melarikan diri, kini dikejar suhu. Akan tetapi surat itu tidak ada lagi di dalam saku bajuku. Lihat, bajuku robe, siapa lagi yang mampu merampasnya secara begini kalau bukan Hek Giamlo. Wah, sial betul. Tapi, tak usah khawatir, Kongcu. Kalau ongnya sudah mengejarnya, masa tidak akan dapat merampasnya kembali? Belum tentu, belum tentu sumabuan menggeleng kepalanya. Dia lihai sekali. Heran aku, siapakah dua orang bocah tadi? Apakah kaki tangan orang hitam? Sambil bersunggut-sunggut dan menyumpah-nyumpah sumabuan melompat turun dan masuk ke dalam gedung, diikuti oleh si jenggot panjang Ciyokam. Sebentar saja para pelayan menyambutnya, keadaan menjadi ribut karena orang-orang mendengar tentang penyerbuan musuh di atas genteng. Akan tetapi sumabuan membentak, tidak ada apa-apa, mundur semua pelayan-pelayan itu, kecuali selirnya yang melayani minum, mundur ketakutan, kembali ke tempat masing-masing. Suami istri bersama Busin dan Sian Eng yang bersembunyi melihat semua itu. Busin dan adiknya amat bingung memikirkan Lin-Lin, akan tetapi laki-laki itu berkata, Adikmu tidak berada di dalam gedung. Tadi kami melihat dia dibawa lari sengjin. Lebih baik kalian lekas pergi dari sini, amat berbahaya di sini. Kami berterima kasih bahwa kalian sudah menaruh perhatian akan urusan kami. Biarpun kalian anak-anak keluarga kam, tidak percuma kalian menjadi orang-orang dari wilayah HOUhon. Nah, kita berpisah di sini. Nanti dulu Busin menjegah. Siapakah sengjin yang membawa adik kami? Dan siapa kalian ini? Urusan apakah yang menimbulkan semua keributan ini? Wanita itu yang menjawab kini, tersenyum duka, dituturkan tidak ada gunanya, juga tidak ada waktu. Kau takkan mengerti, orang muda, tentang adikmu. Dia tadi dibawa Kim Lun sengjin, seorang sakti yang aneh. Percuma kau mencarinya, tak mungkin mengikuti jejak seorang seperti Kim Lun sengjin. Tentang kami, hem, cukup kau ketahui bahwa kami adalah orang-orang HOUhon dan bekerja untuk kerajaan HOUhon? Selama tinggal, jangan lama-lama berada di sini, pergi cepat. Berbahaya setelah berkata demikian, suami istri itu berkelebat dan menghilang di dalam gelap. Busin dan Sian Eng saling pandang. Mereka bingung sekali memikirkan tentang diri Lin-lin akan tetapi mereka pun tahu bahwa kepandayan mereka masih jauh daripada cukup untuk dapat mencari Lin-lin yang katanya dibawa lari Kim Lun sengjin. Sedangkan menghadapi si jenggot panjang dan orang muda jangkung di dalam gedung ini saja sudah terlalu berat bagi mereka, apalagi Edgan Kai Ong ada di situ. Tidak ada jalan lain bagi Busin dan adiknya kecuali segera menyelinap pergi dari tempat itu, lari keluar menyelinap-nyelinap di dalam kegelapan malam. Dengan hati pepat dan gelisah mereka kembali ke kamar rumah penginapan dan alangkah heran akan tetapi juga legah hati mereka ketika mereka melihat tulisan Lin-lin di atas meja, tulisan dalam sebuah kertas berlipat yang singkat saja. Sinko dan Eng Cici, terpaksa aku pergi dulu berpisah dengan kalian. Kakek Gundul yang menolongku memaksa aku ikut dia sendiri saja. Akan tetapi dia baik dan bilang bahwa dia dapat membawaku ke tempat pembunuh orang tua kita. Sampai jumpa pula, Lin-lin. Busin menarik napas panjang, legah hatinya. Tentu yang dimaksudkan di dalam surat, yang disebut oleh Lin-lin kakek Gundul itu adalah Kim Lun sengjin yang tadi diceritakan oleh suami istri dari H.O.U.H. Ia tersenyum geli. Kakek Gundul yang bernama Kim Lun sengjin boleh saja disebut aneh, akan tetapi kakek itu akan ketemu batunya kalau melakukan perjalanan bersama Lin-lin. Dan adik angkatnya ini kadang-kadang mempunyai perangai yang luar biasa sekali, sukar dikendalikan, aneh dan tentu kakek Gundul itu akan menjadi banyak pusing olehnya. Dia diberi petunjuk orang sakti akan jejak musuh besar kita, itu baik sekali. Mudah-mudahan dia berhasil dan selamat, katanya sambil merobek-robek surat itu. Kita sendiri bagaimana, Sinko? Kemana kita harus mencari atau mengikuti Lin-lin? Dia sendiri saja kalau sudah mingkat mana kita mampu mengejarnya, apalagi sekarang bersama seorang sakti. Kita tidak perlu mencarinya, kita melanjutkan perjalanan ke kota raja. Agaknya akan lebih baik kalau kita mencari kakak Busong lebih dulu, Karena sebagai seorang yang lama tinggal di kota raja, tentu dia mempunyai banyak pengalaman dan akan dapat memberi petunjuk kepada kita. Demikianlah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Busin dan Sian Eng sudah meninggalkan kota Ansui menuju ke kota raja. Apakah yang terjadi dengan Lin-lin? Gadis remaja ini mengalami hal yang amat luar biasa. Seperti kita ketahui, ketika Busin dan Sian Eng mengintai ke dalam ruangan gedung itu dengan kera menggantungkan kaki dengan kepala di bawah, Lin-lin berjongkok di atas genteng sambil melihat kedua saudaranya itu. Kaget ia ketika melihat Busin dan Sian Eng berloncatan ke atas kemudian kedua orang itu roboh ke bawah genteng. Akan tetapi, selagi ia kebingungan dan khawatir, tiba-tiba serangkum angin pukulan yang dilontarkan oleh Hitgan Kai Ong menyerangnya, membuat dia terlempar dan tentu ia pun akan terguling roboh ke bawah kalau saja tidak terjadi hal yang amat aneh. Ia tidak tahu mengapa dan bagaimana, akan tetapi tubuhnya yang sudah terjengkang itu tiba-tiba dapat terapung ke atas, lalu tubuhnya itu seperti di bawah angin terbang melalui genteng, cepat bukan main. Tentu saja ia takut sekali dan berusaha memulihkan keseimbangan tubuhnya agar kalau jatuh ke bawah tidak terbanting, namun ia sama sekali tak dapat menggerakkan kaki tangannya dan ia terbang dengan tubuh telentang. Kalau ia tidak mengalami sendiri, tentu ia tidak akan mau percaya bahkan pada saat itu ia mengira bahwa ia sedang mimpi. Entah berapa lama ia berada dalam keadaan melayang ini, namun ia merasa bahwa ia diterbangkan tubuhnya. Ketika kedua kakinya menginjak tanah, ia telah berada di luar kota Asui. Hehehe, untung kau tidak menjadi korban Hitgan Kai Ong, terdengar suara terkekeh bicara. Lin-lin membalikan tubuh, ke kanan-kiri, memutar tubuh melihat kesekelilingnya. Akan tetapi tidak tampak seorang pun manusia. Bulu tengkuknya mulai berdiri dan kedua lututnya gemetar. Ia seorang gadis yang tabah dan menghadapi siapapun juga ia takkan mundur, takkan mengenal takut. Namun kejadian kali ini membuat ia yakin bahwa ia sedang diganggu iblis dan dongeng-dongeng tentang iblis yang pernah ia dengar membuat ia ketakutan. Siapa kau? Siapa aku? Aku siapa? Hehehe, aku sendiri tidak kenal siapa aku ini dan dari mana asalku, apalagi kau bocah ingusan. Hehehe, aku dan kau sama saja. Suara itu tepat di belakangnya, maka secepat kilat lin-lin memutar tubuh dengan gerakan hekian tiawi, burung walet sabet buntut, gerakannya cepat bukan main dan ia sengaja mengerahkan ginkangnya. Akan tetapi, kembali ia hanya melihat tempat kosong, tidak ada bayangan, apalagi orangnya. Suara itu masih terkekeh-kekeh, hehehe, siapa aku? Siapa aku? Hayo cari dan tebak, di mana dan siapa aku? Hehehe, suara itu tertawa-tawa geli seperti seorang kanak-kanak bermain kucing-kucingan. Panas juga dada lin-lin ia yakin sekarang bahwa yang bicara itu tentu seorang manusia biasa, biarpun seorang manusia yang memiliki kepandayan yang luar biasa. Masa aku tidak dapat mencarimu? Demikian pikirnya dengan gemas. Cepat ia melompat lagi, berputaran dan mengeluarkan kepandayannya untuk membalik sana berputar sini, lari berputaran seperti kitiran cepatnya. Namun tak pernah ia dapat melihat bayangan di sekeliling dirinya, padahal suara itu terus-menerus berbunyi, tertawa-tawa di belakang, kanan dan kirinya. Hehehe, kau seperti seekor anjing yang berputaran hendak menggigit buntut sendiri. Hehehe, lucu, lucu, lagi, nona. Sekali lagi, lucu benar. Tentu saja lin-lin tidak sudi berputar lagi, malah ia cepat berhenti dan membanting kakinya. Hampir ia menangis. Kau ini setan apa manusia? Kalau manusia perlihatkan dirimu. Kalau setan minggat dari sini, aku tidak butuh setan bentaknya sambil bertolak pinggang. Hehehe, lebih baik jadi setan, biarpun selalu melakukan kejahatan akan tetapi memang itu kewajibannya, kalau tidak melakukan yang jahat-jahat mana disebut setan. Setidaknya setan mengakui kejahatannya, sebaliknya manusia banyak yang pura-pura suci dan bersih, padahal lebih jahat dan kotor daripada setan sendiri. Hehehe, nona, aku di belakangmu, masa kau tidak dapat melihat lin-lin membalikan tubuhnya dan tidak melihat apa-apa? Kau main kucing-kucingan? Aku tidak sedih main-main denganmu. Loh, aku di sini, lihat baik-baik. Lin-lin menurunkan pandang matanya dan benar saja. Di depannya berdiri seorang kakek yang tubuhnya pendek, hanya setinggi dadanya dan karena kakek itu tadi jongkok tentu saja tidak kelihatan. Sekarang kakek ini berdiri, kedua kakinya yang pendek itu tidak bersepatu, lucu sekali tampaknya. Badannya agak gemuk, kepalanya bundar seperti bola karet, licin tidak berambut sehelai pun juga. Tapi alisnya tebal sekali, dan rambut alisnya itu berdiri menjulang ke atas. Kumis dan jenggotnya panjang melamai sampai ke dada. Kedua daun telinganya lebar seperti telinga arca jilaihut dihiasi sepasang anting-anting perak. Anehnya, melihat orang seperti itu Lin-lin tak dapat menahan ketawanya. Hai hai hik, kau ini golongan apa? Apakah pemain wayang Lin-lin tertawa dan menutupi mulutnya? Memang dunia ini panggung wayang dan kita anak wayangnya. Bagaimana lakonnya dan apa peran yang harus kita pegang terserah seng sutradara? Hei hei hei, dan agaknya seng sutradara menghendaki supaya aku menjalankan peran menolong kau dari ancaman itgan kai ong si pengemis busuk. Kakek pendek, bagaimana kau tadi bisa membawa aku terbang? Dan bagaimana kau tadi bisa menghilang? Aku sudah belajar ilmu ginkang bertahun-tahun akan tetapi belum ada sekuku hitam dibandingkan dengan gerakanmu. Apakah kau tadi menggunakan ilmu sihir? Hei hei, bocah nakal seperti kau ini, baru belajar jalan sudah berani mendaki gunung menyeberangi lautan. Aku tanggung, dengan kepandayanmu yang baru kelas 0 itu, kau akan selalu bertemu bahaya dan akhirnya kau akan roboh. Gerakanmu masih begitu kaku dan lambat, kau namakan itu ilmu ginkang? Ho hei ho, lucu amat. Panas perut Lin-lin, bibirnya cemberut, matanya bersinar marah. Akan tetapi kakek itu malah tertawa-tawa, memegangi perut dan berjingkrakan seperti tak dapat menahan lagi kegelian hatinya. Dan pedang itu, hei hei hei, bawa-bawa pedang macam itu untuk apa? Apakah untuk mengiris bawang ataukah untuk menyembeli hayam? Hei hei, untuk itu pun kurang tajam, baiknya untuk menakut-nakuti tikus. Hei hei, kau takut tikus, kan? Lin-lin membanting kakinya. Kakek pendek, cebol, gunung pacul. Sudah tua ompong masih sombong. Kakek itu tiba-tiba meringis, memperlihatkan isi mulutnya. Hebat! Giginya berderet rapi seperti gigi Lin-lin sendiri. Kau lihat, siapa ompong? Gigiku tidak kalah dengan gigimu. Hayo kau meringis, kita lihat gigi siapa lebih putih, lebih mengkilap. Geli juga hati Lin-lin memang gadis ini pun wataknya aneh, mudah marah, mudah gembira. Mudah menangis, mudah tertawa. Melihat betapa kakek itu meringis memamerkan giginya, mau tidak mau ia tertawa juga. Ih, jijik ah! Gigimu kuning-kuning begitu. Kakek itu kelebahkan. Masa? Ah, mana bisa? Sedikitnya dua kali sehari ku gosok dengan bata. Kau bohong. Tampak oleh Lin-lin kakek itu mengulur tangan kepadanya. Ia cepat melangkah mundur, akan tetapi tahu-tahu gelung rambutnya sebelah kiri yang terbungkus sutra itu terlepas karena tusuk kondinya dari perak telah berada di tangan kakek itu. Untuk apa kakek itu merampas tusuk kondinya? Untuk bercermin. Bunga perak pada tusuk konde itu sebesar kuku jari dan kakek itu berusaha untuk bercermin memeriksa giginya dari pantulan sinar bintang yang menimpa bunga perak. Tentu saja hasilnya sia-sia. Diam-diam Lin-lin terkejut bukan main. Bagaimana kakek itu dapat merampas tusuk kondinya sedemikian cepatnya sehingga sama sekali tidak terasa olehnya? Terang bahwa kakek ini memiliki kesaktian yang hebat. Kalau saja mau menurunkan kepandayan itu kepadanya. Kek, mengapa kau menolong aku dari tangan It dan Kai Ong? Mau apa kau membawa aku ke sini? Akhirnya dia bertanya. Kakek itu mengomel, gigiku putih, tidak kuning. Mengapa kau menolong aku? Siapa bilang gigiku kuning, memalukan kakek itu bersungut-sungut. Lin-lin hendak marah, akan tetapi melihat sikap kakek itu seperti seorang anak kecil merajuk, ia tertawa lagi. Memang gigimu putih, siapa bilang kuning? Kau tadi yang bilang. Dan kau percaya? Ih, bodohmu sendiri mengapa percaya? Gigimu putih seperti, seperti kapur. Kakek itu nampak girang. Kapur memang putih sekali, maka ia girang mendengar ucapan ini. Tangannya bergerak dan sinar putih berkelebat menyambar ke arah kepala lin-lin gadis ini tak sempat mengelak. Ketika ia meraba gelungnya, tusuk konde itu sudah berada di tempatnya lagi dan ia sama sekali tidak merasakannya. Makin kagum hatinya. Kek, kenapa kau menolongku dan mau apa kau membawa aku kes ini? Karena kau cantik, seperti anakku dahulu. Rasa harus sejenak menyelinap di hati lin-lin di mana anakmu, kek? Di mana? Di mana, ya? Seng sutradara sudah lama membebaskannya daripada tugas di panggung wayang. Dia tidak main lagi. Makin terharu hati lin-lin anakmu sudah mati. Kakek itu tidak menjawab, melainkan tertawa lagi. Kau gadis bangsaku hehehe, tak salah lagi. Karena itu aku suka kepadamu, aku menolongmu dan kalau kau mau, biar ku beri bekal padamu agar kelak tidak ada orang berani menghinamu. Aku bangsamu. Bangsa apa kek? Lihat hidungmu, cobakan sama dengan hidungku. Juga gigimu, sama dengan gigiku. Kau bangsa hitam, tidak salah lagi. Otomatis, terpengaruh oleh ucapan itu, lin-lin memandang ujung hidungnya. Tentu saja, biarpun kedua matanya sampai juling ke tengah semua, tetap saja ia tidak berhasil memandang hidungnya sendiri. Apalagi memandang giginya. Betapapun juga, ucapan ini menusup perasaannya, membuat jantungnya berdebar tegang. Dia terang bukan anak keluarga Kam karena ia hanya anak pungut. Ayahnya atau siapapun juga tidak pernah memberitahu kepadanya, siapa gerangan ayah ibunya yang sejati. Karena ini pula ia amat ingin bertemu dengan Bu Song, anak sulung ayah angkatnya itu karena ia menduga bahwa Bu Song tentu tahu akan hal dirinya. Sekarang mendengar kakek ini menyatakan bahwa dia bangsa hitam, biarpun ia tidak bisa percaya dan tidak mau percaya, hatinya berdebar juga. Akan tetapi, yang paling menggirangkan hatinya adalah pernyataan kakek itu hendak memberinya bekal kepandayan. Kau betul-betul hendak mengajarku ilmu kepandayan, kakek? Wah, terima kasih sebelumnya. Aku amat membutuhkan itu, untuk mengalahkan musuh besarku. Hehehe, tiada musuh besar di dunia ini yang lebih besar daripada nafsu sendiri. Siapa musuh besarmu? Sayang, aku sendiri tidak tahu, kek, Lin-Lin menggeleng kepalanya. Ayah angkat dan sekeluarganya dibunuh orang yang tidak dikenal. Ibu angkatku hanya meninggalkan ucapan terakhir bahwa musuh besar itu bersuling. Tiba-tiba kakek itu melompat tinggi sekali, lenyap dari depan Lin-Lin ketika Lin-Lin mendengak dan hendak memanggil, tubuh pendek itu melayang turun dari atas dan sudah berdiri di depannya lagi. Suling emas? Suling emas membunuh orang tuamu. Siapa orang tuamu? Orang tua angkat, kek. Ayah angkatku namanya Kamsiek. Hahaha, Kamsiek General H.O.U. Hon. Kau kenal ayah angkatku, kek? Kakek itu menggeleng kepalanya. Alisnya yang amat tebal itu berkerut dan bergerak-gerak. Bibirnya juga bergerak-gerak, lalu terdengar kata-katanya. Aneh tapi nyata. Mungkin sekali suling emas. Jantung Lin-Lin berdegupan. Apa? Musuh besarku betul suling emas itu, kek? Kau tahu di mana dia? Kalau betul dia, akan kuajak bertanding mengadung nyawa. Seketika kakek itu memandang kepadanya seperti terkejut, kemudian ia tertawa terkekeh-kekeh sambil memegangi perutnya, terbungkuk-bungkuk saking kerasnya ia tertawa. Lin-Lin marah. Apa yang lucu? Jangan mencertawai aku, kek. Tak enak melihat kau tertawa, gigemu kuning. Seketika kakek itu berhenti tertawa. Apa kau bilang? Gigiku putih seperti, seperti, koma seperti kapur kata Lin-Lin tersenyum. Nah, jangan tertawa saja, apa sih yang lucu? Kau hendak bertanding dengan suling emas. Aha, biar kau peras dan kuras habis kepandayanmu, belum tentu kau bisa menang. Tidak peduli. Aku akan menemuinya. Bawa aku kepadanya, kek, dan kau tentu suka membantuku kalau aku kalah. Kan hidung dan gigi kita sama, bukan? Betul, betul. Kita sebangsa, sesuku, aku akan bantu kau. Awas dia kalau berani ganggu kau. Senang hati Lin-Lin dia berhutang budi kepada keluarga kam, dan jalan satu-satunya untuk membalas budi, hanyalah membalaskan dendam keluarga itu. Tapi aku tidak bisa meninggalkan kedua kakakku begitu saja, kek. Mereka tentu akan gelisah dan mencariku kemana-mana. Kalau General Kam ayah angkatmu, mereka tentu saudara-saudara angkat pula, bukan? Kenapa repot-repot? Ih, jangan gitu, kek. Biarpun saudara angkat mereka itu baik sekali kepadaku, seperti kepada adik kandung sendiri. Baiklah, mari kau bonceng di punggungku, kita meninggalkan pesan di kamar mereka. Lin-Lin maklum bahwa kakek itu adalah seorang yang sakti, aneh, dan sikapnya masih kekanak-kanakan. Tanpa ragu-ragu dan sungkan-sungkan lagi ia lalu melompat ke punggung kakek itu dan di saat berikutnya ia harus memegang bunda kakek itu kuat-kuat karena tubuhnya segera melayang seperti terbang cepatnya. Setelah menulis sepucuk surat untuk Bu Sin dan Sian Eng, Lin-Lin lalu pergi keluar kota Ansui bersama kakek itu. Mereka kini berjalan dan bercakap-cakap. Lin-Lin disuruh mengerahkan kepandayanya, akan tetapi ia melihat betapa kakek pendek itu berjalan seenaknya saja di sebelahnya akan tetapi tak pernah tertinggal. Kalau merayap seperti keong begini, kapan bisa sampai di sana kakek itu bersungut-sungut? Kau maksudkan sampai di tempat suling emas, kek? Di mana lagi? Bukankah kita mencari dia? Tapi kau harus belajar ilmu pukulan lebih dulu untuk menghadapinya. Mari kakek itu menyambar tangan Lin-Lin dan tiba-tiba Lin-Lin merasa betapa larinya menjadi cepat bukan main, dua kali lebih cepat daripada biasanya. Menjelang pagi mereka berhenti di sebelah hutan yang kecil tapi amat indah. Bermacam bunga memenuhi hutan. Musim semi kali ini benar-benar telah merata sampai di hutan-hutan dan membiarkan seribu satu macam bunga berkembang amat indahnya. Hehehe, bagus di sini. Kita main-main di sini kakek itu cepat sekali memilih akar-akar pohon menjadi tambang dan beberapa menit kemudian ia sudah berayun-ayun, duduk di atas sepotong kayu yang diikat dan digantung oleh dua helai tambang pada cabang pohon. Persis seperti anak kecil menayun ayunan. Melihat kakek itu menayunan sambil tertawa-tawa gembira, Lin-Lin menegur, Kek, katanya hendak mengajar ilmu kepadaku? Aku sedang mengajarmu sekarang. Kau lihat baik-baik. Lin-Lin mengerutkan alisnya. Selaka sekali, kakek ini selalu main-main. Masa ia akan diajari main ayunan? Kalau saja ia tidak menyaksikan dan membuktikan sendiri betapa kakek itu dapat lari seperti terbang, memiliki gerakan tangan yang luar biasa cepatnya ketika meminjam tusuk kondenya, tentu ia tidak percaya bahwa kakek ini seorang sakti. Jangan-jangan kakek ini hanya mempunyai kepandaian lari cepat saja dan hendak mempermainkannya? Betulkah dia orang sakti? Kenapa begini? Tidak bersepatu, pakai anting-anting seperti perempuan, dan wataknya seperti anak kecil. Kek, kau ini sebenarnya siapakah? Namamu saja aku belum tahu. Hehehe, aku pun belum tahu namamu. Apa sih artinya nama? Waktu lahir kita tidak membawa nama, kan? Lin-Lin tidak mau pedulikan lagi filsafat yang aneh-aneh dari kakek itu. Kek, namaku Lin, seku tentu saja, Lin-Lin hendak mengatakan kam, akan tetapi kakek itu sudah mendahuluinya. Koma tidak ada karena kau bukan si kam. Aku siapa, ya? Orang-orang menyebutku Kim Lun Seng Jin. Gagah namaku, ya? Hehehe, Kim Lun adalah roda emas. Nah, ini dia. Ketika tangannya bergerak dan tahu-tahu ia telah mengeluarkan sepasang gelang emas. Disebut gelang bukan gelang, karena tengahnya dipasangi ruji-ruji seperti roda. Garis tengahnya satu kaki. Agaknya sepasang roda emas ini tadi disembunyikan di balik baju. Seperti ketika mengeluarkan tadi, sekali bergerak roda itu sudah lenyap lagi. Begitu cepatnya seperti selapan saja. Namaku roda emas, memang hidup ini berputaran seperti roda. Cocok sekali, kan? Heh, Alin, apakah kau sudah memperhatikan pelajaran ini? Lin-lin terkejut, juga geli mendengar ia dipanggil Alin. Gerakan kakek itu amat cepat ketika mengeluarkan sepasang roda atau gelang tadi. Akan tetapi apakah benda-benda itu merupakan senjata? Andai kata dijadikan senjata, tadipun tidak dimainkan. Kakek itu tiada hentinya berayun. Bagaimana bisa bilang memberi pelajaran? Pelajaran yang mana, kek? Heh, hidung dan gigimu bagus, 100% hitam, tapi otakmu sudah ditulari kebodohan orang kota. Lihat baik-baik. Lin-lin melihat baik-baik. Baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa kakek itu bukanlah berayun sembarang berayun. Tubuhnya sama sekali tidak tampak bergerak, kakinya tidak dipakai mengayun, akan tetapi tambang itu terus berayun seperti ada yang mendorong. Anehnya, kadang-kadang ayunan itu terhenti di tengah jalan, baik sedang terayun ke belakang maupun sedang terayun ke depan. Dengan duduk di ayunan mampu menghentikan gerakan ayunan, inilah hebat, seperti main sulap saja. Nah, kau sudah lihat sekarang? Untuk dapat berayun begini, kau harus memiliki ilmu hongin bangkin, awan kosong selaksa kati. Biarpun kosong, namun mengandung tenaga laksaan kati biarpun berat dan kuat, namun kosong. Inti pelajaran ini kelak dapat membuat tubuhmu menjadi ringan atau berat menurut sesukamu, dan lari terbang bukan menjadi lamunan kosong lagi. Mulailah Lin-lin menerima gemblengan dari kakek aneh itu. Kim Lun Senjin adalah seorang sakti yang jarang muncul di dunia Kang O, selalu bersembunyi dan tidak suka mencari perkara. Orangnya aneh, selalu bergerak sendiri tidak mau terikat oleh perkumpulan atau oleh negara. Munculnya tiba-tiba, akan tetapi selalu meninggalkan kesan mendalam pada para tokoh Kang O. Biarpun tidak ada orang yang dapat menduga sampai berapa dalamnya ilmu kakek ini karena ia tidak pernah mau melibatkan diri dalam pertandingan dan permusuhan, namun mereka itu yakin bahwa kakek ini tak boleh dibuat main-main. Bahkan Tian Tae Liu Kuai, si enam jahat atau enam setan dunia sendiri tidak berani main-main terhadap Kim Lun Senjin. Pada masa itu, dunia Kang O hanya mengenal Tian Tae Liu Kuai dan para ketua Partai Persilatan Besar sebagai tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian. Akhir-akhir ini muncul Suling Emas sebagai tokoh sakti yang termuda. Namun diri Suling Emas ini diliputi penuh rahasia dan jarang sekali Suling Emas keluar memperlihatkan diri. Keadaannya penuh rahasia, dan ia boleh dijajarkan dengan orang-orang aneh lain, yaitu Kim Lun Senjin, Bu Kek Sian Su, dan seorang aneh lain yang hanya dikenal dengan sebutan Mpek Gan. Tentu saja Bu Kek Sian Su berada di tingkat paling tinggi, bukan hanya karena usianya, namun juga karena belum pernah terdengar ada tokoh yang melebih kesaktiannya daripada kakek ini. Lin Lin boleh dianggap beruntung dapat menarik hati Kim Lun Senjin karena kakek sakti yang aneh ini selamanya tak pernah mau menerima murid. Dengan amat tekun gadis ini menerima latihan ilmu meringankan tubuh yang hebat, yaitu Hongden Ban Kin yang sekaligus merupakan luakang yang luar biasa. Di samping ini, juga kakek aneh itu menurunkan ilmu silat yang disebut Hongden Liu San, awan kosong mengurung gunung. Kim Lun Senjin agaknya takut bertemu orang. Ia membawa Lin Lin merantau ke gunung-gunung dan hutan-hutan, kadang-kadang mereka berlatih di pinggir sungai yang amat sunyi. Aneh dua orang ini, seorang gadis remaja seorang lagi kakek tua, tiap hari mereka cekok, tapi Lin Lin selalu membuat kakek itu mengalah karena gadis inilah yang dapat menyenangkan hatinya dengan wataknya yang lincah serta terutama sekali dapat menyenangkan perutnya dengan masak-masakan yang lezat. Lin Lin pandai sekali mengambil hati kakek itu dengan panggang daging binatang hutan yang lezat. Dari kakek ini ia mengenal pula banyak tokoh sakti dalam dunia perselatan.